Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel youtube aku Ika Mardatilah Channel masak paling sedap Nah di video kali ini Aku akan berbagi resep ke teman-teman semua Salah satu minuman jadul Yaitu es teler Nah es teler ini sendiri Merupakan minuman asli dari Jawa Tengah Teman-teman, nah sebenarnya isi dari es teler ini Cukup simple, yang pasti Harus ada nangka, alpukat Kelapa muda dan juga Nanti akan kita siram pakai Sirup santan Dan juga susu kental manis, perpaduan rasanya Benar-benar enak banget Apalagi kalau kita bikin sendiri di rumah Kita bisa puas kasih isiannya Buat teman-teman yang penasaran apa aja bahannya Ikutin terus video sampai selesai Dan jangan lupa seperti biasa Aku minta tolong untuk klik tombol subscribe yang di bawah Bantu channelku agar terus berkembang Oke bahan-bahan yang kita butuhkan disini Untuk membuat es teler, sangat simple dan gampang banget Disini aku udah siapin untuk isiannya Paket yang harus wajib di es teler itu harus ada Apukat, disini aku siapin Dua buah apukat udah mateng Kemudian ada nangka Dan ada kelapa muda atau kelapa biasa Yang biasanya dijual di pinggir jalan itu ya Es kelapa, kita beli daging kelapanya aja Kalau teman-teman mau tambahin agar-agar Atau kolang kaling juga bisa Pokoknya tiga komponen ini wajib banget ya Harus ada di es teler Kemudian disini aku siapin 500 ml santan Dua helai daun pandan 175 gram atau 12 sendok makan gula pasir Susu kental manis Dan sejumput garam Untuk resep lengkap aku akan tulis di deskripsi ya Jangan lupa es batunya Nah pertama-tama kita akan bikin sirup santannya terlebih dahulu Kita didihkan 500 ml santan Kemudian kita akan campur dengan daun pandan Gula pasir Dan sejumput garam Kita aduk-aduk Dan kita masak sampai santannya itu mendidih ya teman-teman Dan juga matang Terima kasih telah menonton! Jangan lupa Ini kita aduk terus ya Agar santannya itu tidak pecah teman-teman Nah setelah santannya mendidih dan juga matang Kita bisa matikan Kemudian kita akan pindah ke step berikutnya Yaitu kita akan potong-potong buahnya Nah disini aku lagi potongin buah nangka Kita potongnya bebas Disini aku bentuk potong dadu gitu teman-teman Kotak-kotak Seperti biasa Enaknya kalau bikin es teller sendiri di rumah itu Isiannya itu bisa banyak Kita bisa kasih apa aja Pokoknya sesuai selera kita teman-teman Oh iya es teller ini adalah salah satu Es favorit aku teman-teman Karena rasanya benar-benar enak Seger gitu Dan pas aku bikin Rasanya emang benar-benar semirip itu ya Sama yang dijual-jual Karena bahan-bahannya emang gak ada bahan rahasia Cukup ini aja Kemudian setelah nangkanya selesai dipotong Saatnya kita beralih ke apukat Untuk apukatnya bebas Teman-teman mau potong seperti apa Boleh dadu seperti yang tadi Atau boleh secara tipis-tipis pakai sendok Seperti yang aku contohkan di video ini Nah setelah buahnya sudah selesai dipotong-potong Sekarang saatnya kita ke step berikutnya Yaitu kita akan bikin es tellernya Pertama-tama disini aku mau masukin es batu secukupnya Kemudian langsung aja kita masukin Isian dari es tellernya Seperti apukat kita langsung masukin Nangkanya juga masuk Dan kelapa mudanya juga masuk ya teman-teman Disini aku masukin semuanya aja Untuk nangkanya ini ada sisa ya teman-teman Karena aku takut gak cukup gitu wadahnya Langsung aja kita masukin semuanya Lalu kemudian kita akan siram pakai sirup santan Langsung aja dituang teman-teman ke mangkuk tadi Oke ini seger banget Ini kuahnya langsung dimasukin semuanya aja Gak apa-apa ya teman-teman Tapi karena wadah aku gak cukup Jadi aku kasih setengah Tapi sebenarnya ini resepnya untuk satu resep gitu Langsung kita aduk-aduk Oke Oke kemudian langsung kita akan siram pakai susu kental manis Yang putih Teman-teman langsung aduk Dan koreksi rasa Sesuaikan dengan tingkat kemanisan yang teman-teman inginkan Tuh teman-teman Kalau kita bikin sendiri di rumah Isiannya dan apukatnya itu benar-benar banyak banget Beda kalau kita beli ya Kadang apukatnya itu yang sedikit banget Nah ini dia hasilnya Es teler yang tadi sudah aku bikin Ini rasanya benar-benar enak banget Seger Pokoknya bikin teler Mirip banget Seperti yang dijual-jual aku jamin Oke teman-teman Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau teman-teman suka sama video aku Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke seluruh social media yang kalian punya Sampai jumpa di video aku berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh